Kembali lagi di Buletin Anyu semalam, pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan akhirnya mencopot lurah jelampar yang terlibat tes pegawai honorer yang masuk selokan pekan lalu. Anies mengatakan tidak akan mentolerer tindakan tidak beradab tersebut. Video pegawai honorer DKI Jakarta yang disuruh masuk ke dalam kod berpuntut panca. Video yang melibatkan pejabat kelurahan ini terjadi di jelampar Jakarta Parat. Merespon kejadian ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan langsung mencopot lurah jelampar. Keputusan Anies berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Gabungan Pemprov DKI Jakarta. Anies menegaskan setiap pelanggaran di Pemprov DKI Jakarta akan dikenai sanksi. Dan peristiwa seperti ini menjadi pelajaran bagi semua. Bahwa ketika ada proses pembelajaran maka kerjakan dengan cara yang beradab. Kebiasaan-kebiasaan apapun yang dilakukan dimanapun, walaupun sudah berkali-kali, kalau itu tidak menjaga prinsip keberadaban, maka tidak dilaksanakan dan akan beri sanksi. Lebih lanjut, Anies berharap Pemprov DKI Jakarta bisa bersih dari budaya dan tindakan tidak beradab. Sebelumnya, video kegiatan fisik peluang tenaga honorer pekerja prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Jerambar, Kecamatan Glogor, Petamburan Jakarta, Parat, Kiral, di media sosial. Dalam video, tampak para pekerja honorer terdiri dari pria dan wanita berendam dalam got saluran air kotor dengan dua parisan. Di awasis jumlah pegawai Kelurahan Jerambar, para pekerja honorer ini saling memijat paus secara bergantian di air berwarna hitam ini. Kegiatan fisik para pekerja honorer PPSU tersebut diduga sebagai bentuk syarat memperpanjang kontrak kerja tahunan. Tim Ikutan Anyus melaporkan.